Halo semuanya, kembali lagi di channel Alwi Harsi dan kali ini kita bakal mereview yang sering banget direview di video ini penasaran? simak videonya sampai habis sebelum lanjut videonya, saya mau mengucapin minal aizin, walfaizin, mohon maaf lahir dan batin ya oke guys, seperti di opening tadi, kita kembali lagi mereview produk ini merk ini lagi, lagi dan lagi ya oke, ini dia, ini Aiger, size nya 42 ini dijelasin disini ya, kalau ini ada upper webbing, tali alias, terus di atas ini ada materialnya Eva Pilon Eva Pilon dan ada rubber di bawahnya, oke ini tipenya tipe apa, kita lihat dulu dan ini Aiger, kalau yang 2022 ini seperti ini ya kantongnya, biasanya kan talinya itu sekecil ini ini mungkin buat dicangklek gitu, mungkin ya kita langsung buka aja set, tarararam ini kita lihat dulu ada nggak ini tipenya nah ini dia guys tipenya adalah Kinkaju Pinch 2.0 ya dan yang kita review ini size 42 ya jadi, ini ada banyak size nya yang kecil itu 37 dan yang paling besar itu 45 ya guys wow, oke kita langsung review aja ini, talinya ini oh iya, ini ada 3 warna ya guys jadi, warnanya itu ada hitam nanti gambarnya saya bakal munculin hitam terus ada lagi warnanya itu olive nanti juga saya bakal munculin warnanya olive dan yang kita review ini adalah terakota alias tanah liat warnanya tanah liat guys katanya ya oke tentu saja ini kanan dan kiri ada 2 ya oke dan saya jelasin dulu disini detailnya ya ada tulisan Eiger ini talinya talinya ini soft lembut tapi agak tebal dibanding yang saya pernah review ya ini agak tebal nih guys dengan ada apa namanya kayak variasi gitu nah oke terus ini hang tanknya seperti ini dan kalau dibuka ya seperti ini oke dan ini rubber eva nih empuk jadi karet empuk gitu terus baru disininya rubber yang solid yang keras ya dan ini ini ternyata begitu apa ya namanya ya lembut gitu nggak yang hard ya ini lembut banget ini tuh bisa ditekuk-tekuk gini elastis gitu ya kalau bahasa karetnya ya buat kalian yang belum lihat sandal-sandal Eiger atau tas-tas Eiger lainnya kalian bisa klik link yang ada di atas sini nanti linknya bakal muncul ya disitu playlist kalian tinggal lihat aja dan disini juga ada tertulisan ternyata guys kalau kalian bisa lihat tulisannya itu adalah sistem dry neck water flow drainage water flow oke kelihatan ya di kamera ya oke jadi mungkin kalau misalkan terkena air dia bakal menyebar gitu gitu ya mungkin dan ini di bawahnya guys ini nggak bakal saya coba karena otomatis kegedean saya biasa menggunakan nomor 40 ya guys kalau nggak percaya saya bakal cobain dah oke ini adalah tampilan sandalnya jelas ini pasti kegedean di kaki saya ya saya biasa pengguna nomor 40 dan ini 42 jadi selisih lebih dari dua jari gini ya jelas ini nggak pasti berlebihan bisa ya karena biasa saya nomor 40 dan saya bakal kasih lihat detailnya ini seperti ini sendalnya seperti ini guys oke saya bakal puter dulu nah ini atasnya seperti ini dan disini juga ada tulisan Eiger Kinkaju kelihatan nggak di kamera oke dapet ya kayaknya ya walaupun nggak terlalu jelas oke ini bawahnya seperti ini oke ini sendal yang recommended dengan harga yang worth it menurut saya dengan harga yang sepadan dengan apa yang kita dapat ini worth it dan recommended local original saya suka produk local original sendal Eiger Kinkaju Pinch 2.0 dengan warna terakota alias tanah liat ini warnanya kayak tanah liat oke gitu aja ya review dari Albi Harsi tentang sendal Eiger Kinkaju 2.0 ini untuk laki-laki ya ya kalau cewek mau pakai juga nggak masalah sih cuman ini lebih ke laki-laki ya gitu aja jangan lupa kalian like subscribe dan share video ini ke semua sosial media kalian agar channel Albi Harsi semakin berkembang ini informasi harganya 200 ribuan jangan lupa share juga dan komen juga kalau kalian minat kalian bisa hubungi WA yang ada di deskripsi saya Albi Harsi sampai ketemu di video berikutnya bye bye